A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu, pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar vidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa diantara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa, bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu, dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib bervidya, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembeli hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam musim haji, dan tujuh hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk masjidil haram. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa Allah sangat keras hukumannya. dan ketahui dia. Terima kasih.